Kemudian, mari kita berdoa. Kemudian, mari kita berdoa. So, you can open your textbooks, page 69 and number 5. So, find the value of each product in its simplest form, 7 tenths of 5 tenths. This meaning, you multiple between 7 tenths and 5 tenths. So, it will become like this. And the process is... Oh, no, no, no. Annotation. Sorry. I'm using the pen. Wait. Why 7 times 5? Because 7... Yes, because we can divide this with this. Or this with this. It is better if I use from the numerator and denominator. Here, 5 divided by 5 is 1. And 10 divided by 5 is 2. So, you just multiply between 7 and 1. Then it's become 7. And 10 times 2. It's become 20. So, you can divide 4 and 8 in here. 4 divided by 4 is become 1. And 8 divided by 4, it becomes 2. And here also, 3 and 6. 3 divided by 3, it is 1. And 6 divided by 3, it will become 2. So, you just times 1 times 1 and 2 times 2. It's become a quarter. From here, an equation. Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi, boleh membaginya itu atas dengan bawah. Membaginya harus sama. Kalau mau mengecilkan, ini dibagi dengan 5, ini dibagi dengan 5, maka hasilnya 1 dan 2. Boleh juga membaginya miring seperti ini juga boleh. 4 di sini dengan 8 di sini. 4 dibagi dengan 4, 1. 8 dibagi dengan 4, 2. Ini 3 juga dengan 6. 3 dibagi dengan 3, 1. 6 dibagi dengan 3, 2. Maka tinggal dikalikan. 1 dikali 1 dan 2 dikali 2. Oke? For next. Yang B. Yang B. Pencoretannya, kalau ini kearahnya kanan seperti ini, maka artinya yang 8 ini dicoret dengan yang 4. Ini mister bedakan pencoretannya dari kiri ke kanan. Itu artinya sama yang ini. Pencoretannya. Dibagi dengan yang sama. Dibagi dengan 4, yang ini dibagi dengan 4, 4 dengan 8 ini, 3 dengan 6 ini dibagi dengan 3. Pembaginya harus sama ya. Kenapa Ashley tadi? Yang C sama T jadi kerjakan misteri. Ya. Tidak apa-apa. Oke. Sudah? Tidak apa-apa. Now, look at for C. A third and 6, 7. you look at this it is 1 and it is 7 so it cannot be reduced again so you can reduce for 3 and 6 3 and 6 so it will divide by 3 and 6 it will divide by 2 no 3 cannot divide by 2 so it will be divide by 3 3 divide by 3 it will become 1 and 6 divide by 3 it will become 2 then you just multiply 1 times 2 and 1 times 7 so the answer will be 2 7 now look at 4d 6 8 and 4 9 which one we can reduce or we can simplify which one maybe I want to ask clemen yes okay 6 8 and 4 9 which one we should simplify 6 and 8 okay divide by actually you can simplify 6 and 8 it is okay but it is better but it is better if you can simplify 6 with 9 and 4 with 8 because it is multiplied 4 and 8 is multiplied 6 and 9 is multiplied by 3 but it's okay if you want to simplify between 6 and 8 it is okay jadi kamu bisa menyederhanakan dari 6 dan 9 dan 4 dengan 8 karena 4 dengan 8 ini kelipatannya sedangkan 6 dan 9 ini juga kelipatan perkalian 3 tetapi boleh juga kamu mau menyederhanakan 6 dengan 8 juga boleh oke clemen kamu mau menyederhanakan yang mana yang 4 kali 4 sama 6 itu 8 oke 4 sama 8 dibagi dengan berapa masing-masing dibagi dengan 4 lah dibagi dengan 4 oke 4 dibagi 4 4 bagi 4 1 1 ya terus 8 dibagi 4 disini ya kan perkalian 4 dikali berapa sama dengan 8 2 ya oke sekarang between 6 and 9 it is also we can we can simplify ya dengan dibagi berapa 6 no 9 tidak bisa dibagi 6 3 oke 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2 oke 9 dibagi dengan 3 3 3 so the result will be multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator jadi 6 no 2 times 1 it will come 2 oke and then 2 times 2 4 2 times 3 times 3 6 6 oke look at this it is not simple form already you can make it simplify again 2 per 6 ini belum pecahan paling sederhana bisa dikecilkan lagi dengan dibagi berapa dibagi 2 2 oke 2 dibagi 2 adalah 1 1 6 6 dibagi 2 6 dibagi 2 6 dibagi 2 3 3 result is a third oke from here from number 5 A, B, C, and D any question how to I think and I hope no more it is already for example for lesson 1 if there is no question we will go to the lesson 2 number D number D number D still confused kenapa group group number D still confused I think he said 4D is still confused oke mister jelaskan pakai bahasa Indonesia aja ya supaya lebih jelas ya disini 6 per 8 dengan 4 per 9 dicari kira-kira yang bisa dibagi dengan sama yang mana yang arahnya pencoretannya seperti ini itu dibagi dengan 4 ini dibagi dengan 4 ini dibagi dengan 4 terus kemudian 8 disini juga dibagi dengan 4 maka hasilnya adalah 1 dan 2 nah untuk 6 dan 9 ini juga bisa dibagi tapi pembaginya bukan 4 lagi tapi dibagi dengan 3 pembaginya kalau atas dengan bawah ini harus sama ya dibagi dengan 3 maka hasilnya adalah 6 dibagi 3 adalah 2 dan 9 dibagi 3 adalah 3 tinggal dikalikan hasilnya 2 dikali 1 2 dan 2 dikali 3 adalah 6 sehingga hasilnya 2 per 6 2 per 6 ini masih belum pecahan yang paling sederhana maka bisa disederhanakan dengan dibagi dengan 2 dan 2 atas bawah sehingga hasilnya adalah 1 per 3 oke 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 everyone all ready to write it down in your textbooks caranya Ashley beda caranya Ashley bedanya gimana Ashley kalau ini langsung dicoretkan ini langsung dicoretkan misteri iya dicoret-coret gini kan ini kan coret-coret semua tadi tapi coret-coretnya misalnya gimana tapi kalau misalnya 2 sama 1 sama 2 sama 3 langsung dikalikan semua bukan dikalikan atasnya dikalikan misalnya 2 2 1 2 iya ini maksudnya 2 dikali 1 2 terus 2 dikali 3 6 ya mister udah sama kan ini 2 per 6 karena ini belum simples maka di simples dulu dibagi dengan 2 atas bawah gitu yang A ini ya yang A itu 5 nya sama 10 nya coretnya kesamping mister boleh atas bawah boleh kesamping boleh pokoknya yang bagian atas dengan yang bagian bawah yang tidak boleh adalah bagian atas dengan bagian atas misalnya 7 sama 5 dicoret itu tidak boleh atau 10 sama 10 ini dicoret itu tidak boleh kalau 5 sama 10 bawahnya boleh 5 sama 10 yang miring ini bawah tapi miring ini juga boleh asalkan bentuknya perkalian oke jadi miring seperti ini boleh atau atas bawahnya langsung juga boleh ya mister oke semua sudah sudah untuk write oke kita akan kemudian 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 so we gonna go to the lesson two about work problems one in the textbooks page 71 Michelle brought four fifth kilogram of sugar she used three quarter of it to make some dessert how much sugar did she use how much sugar was left jadi Michelle membeli 4 per 5 kilogram gula dia menggunakan 3 per 4 nya untuk membuat makanan pencuci mulut berapa banyak gula yang dia gunakan dan berapa banyak gula yang tersisa itu pertanyaan A dan B oke sekarang metode satu kita menggunakan diagram dengan karena ini 4 per 5 maka kita buat ada 5 kotak disini 4 per 5 itu berarti segini ya dari 1 2 3 4 4 per 5 kalau utuh ini berarti 1 alias 5 per 5 kalau yang ini yang orangnya agak tua ini ini ada 3 berarti disini adalah 3 per 4 kalau sampai sini ya hitungannya sedangkan ini sisanya adalah 1 per 4 kalau yang ini dipotong maka bisa kita isi yang paling atas itu itu adalah 5 per 5 yang bawahnya disitu adalah 4 per 5 itu adalah 3 per 4 dan disini adalah 1 per 4 4 kotak disini 1 2 3 4 disini itu adalah 4 per 5 kilogram 4 ini itu 4 per 5 kilogram jadi tulisnya 4 unit adalah 4 per 5 kilogram kalau 1 unit berarti berapa tentunya menjadi 1 per 5 ya karena ini 1 per 5 ini 1 per 5 1 per 5 1 per 5 jadi kalau mau dijumlahkan 1 per 5 kalau 2 kotak jadi 2 per 5 3 kotak jadi 3 per 5 4 kotak jadi 4 per 5 5 kotak berarti jadi 5 per 5 nah sekarang 3 per 5 nah sekarang 3 kotak disitu berarti sampai disini itu adalah 3 per 5 kilogram ya ini dibedakan ya kalau ini 3 per 4 bagian kalau ini 4 per 5 kilogram ada kilogramnya maka jadinya untuk 3 unit itu adalah 3 per 5 kilogram 3 per 5 kilogram ini adalah gula yang kita use ya so we shall use 3 per 5 kilogram and then this is sisanya left yaitu 1 kotak berarti menjadi 1 per 5 kilogram ini jawaban untuk nomor 2 ini jawaban untuk nomor 2 kita mulai ceritakan kental kamu itu nanya jawaban untuk defeksi jadinya tidak megerak ada bahan untuk nanya Terima kasih. Done. Okay. We go to the method 2. For method 2, it is 3 quarters. You can times with 4 and 5. You can simplify this. This is 4 and 4. So you can divide it with 4 or you eliminate the 4. It's become 3 times 1 and 1 times 5. It is divided by 4. So it becomes 3 and then 1 times 5, it's become 5. So the answer, Michelle used 3 fifth kilograms of sugar. It is more simple with method 2. For next, because it is used 3 and 5 kilogram of sugar, so the sugar was left. You can subtract 4 and 5 with 3 and 5, like this. Because it is a subtraction and the denominator is same, 5. You can subtract by its numerator. 4 minus with 3. So it becomes 1. So the answer is a fifth kilograms. Untuk penggunaan perkaliannya seperti ini, karena 4 dengan 4 di sini sama, maka kalian bisa bagi dengan dirinya sendiri atau dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 4 di sini dibawa dibagi 4, 1. Maka dikalikan 3 dikali 1 dan 1 dikali 5. Hasilnya adalah 3 per 5. Maka gula yang sudah digunakan adalah 3 per 5. Karena sudah tahu gula yang digunakan adalah 3 per 5, maka sisa gulanya tinggal kita kurangin. Berarti 4 per 5 dikurangi dengan 3 per 5. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Maka kita tidak perlu ubah lagi, tinggal kita kurangin pembilangnya atau numeraternya. 4 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya, 1 per 5 kilogram gula adalah sisanya. Ada yang berikutnya, untuk menitutup 2? Tidak ada yang berikutnya? Tidak ada yang berikutnya? Tidak ada yang berikutnya? Tidak ada yang berikutnya, dan kita akan mencari untuk menitutup 4. dan kita akan menitutup 4. dan kita akan menitutup 4. Oke done We move to the next slide Done Nanti mister move ke next slide Nge-lag Ashley Barusan Ashley nge-lag Jadi mister gak denger apa Ngomong apa Katanya belum Sudah 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 Sean mungkin yang belum Sean sudah Sudah Oke we go to the next slide Number 4 Mrs. Yuni Cut 3 Fif of a pie To her children She gave 3 quarter of the reminders To her netball What fraction of the pie Did she give to the her netball What fraction of the pie Did she have left Jadi Nyonya Yuni Itu memotong 3 per 5 Dari Roti pie Untuk anak-anaknya Dia memberikan 3 per 4 Sorry Dari sisanya Ke tetangganya Berapa Pecahan Pie Yang dia berikan ke tetangganya Itu pertanyaan yang A Untuk pertanyaan yang B Mister Yes Bukannya pie Itu kue Ya Kue Yang bentuknya Bulet Kayak yang digambar bawah Tapi Tapi tadi Misternya Aku dengernya Itu ngomongnya Itu Bread Mister Roti Yes I'm wrong What fraction of the pie Did she have left Jadi Berapa Bagian Dari Pie Yang Sisanya Pertama Dia Memotong 3 per 5 Berarti kita buat Ini Misalkan ini Pie nya Ada 5 blok Karena dia Memotongnya 3 per 5 Berarti kita Arsir 3 3 disini Kita arsir Sisanya adalah Yang putih Kemudian Dia memberikan 3 per 4 Kalau 3 per 4 Berarti Kita buatnya Menjadi 8 potong Karena 3 per 4 Dari Sisanya yang ini Jadi sisanya ini Dibagi menjadi 4 Seperti itu 3 Terus kemudian Ini per 4 Sehingga Seperti ini From the model We see that Number of the unit Given to the nightboard Balok yang diberikan Ke nightboardnya ini Adalah 3 Dan The total number Of the unit In one hole Is 10 Jadi Semua ini Ada 10 kotak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan 10 Sementara Untuk yang Diberikan ke tetangganya Itu yang di arsir ini Yang warna orange Ada 3 Sikif Berarti tinggal kita perkan saja 3 Per 10 Per Keseluruhan Yang left Berarti tinggal yang Ini Karena yang 1 Sampai 6 Ini Sudah dikasih ke anaknya Yang ini 3 Per 5 Itu sama dengan 1 Sampai 6 Ini 1 Sampai 6 Kotak ini Sudah diberikan ke anak-anaknya 7 Sampai 9 Ini diberikan ke tetangganya Berarti Sisa 1 Kotak Berarti She had 1 10 Of the pi Left Any Questions For the method 1 No No You can Write it down Number there I'm done Done Okay Everyone Done Michael Done Done Aku mau ke toilet Not yet Mister Not yet Not yet Okay I will waiting I will wait Terima kasih. 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 Okay, you go to the next slide. For the method two, one, one is mean a wall, a wall of the pie. So it will become a fraction according to this three and fifth. So one here will become five and fifth because the denominator here is five, so it's turned into five and fifth. So you should subtract five and fifth. So you should subtract five with three, it is become two, so you should subtract five with three, it is become two, fifth. This is the reminder. So let's add in this one is the same. So we should have a plus six, three, and five, and a half. So we're takingane. So we're seeing two and fifth. So today, one is the first. So this is the first. So we're seeing two and fifth. disini maka hasilnya adalah 2 per 5 and then the reminder is 2 fifth from this reminder it is give 3 quarter of the reminder to hernate ball so it will become 3 quarter times 2 and fifth because this is multiplied you only multiply between 3 and 2 and then 4 and 5 3 times 2 it will become oh I'm sorry this can be simplified first we can simplify this 2 and 4 it's become 1 and 2 divided by 2 so now 3 times 1 and 2 times 5 it's become 3 tenth so the conclusion is it gave 3 tenth of the pi to hernate ball like this how about the pilot kenapa 1 dikurangi dengan 3 per 5 1 disini bisa berubah menjadi 5 per 5 tergantung dengan penyebutnya disini penyebutnya adalah 5 maka 1 itu boleh diubah menjadi 5 per 5 karena 5 per 5 dikurangi dengan 3 per 5 maka tidak kita kurangin 5 dikurangi dengan 3 hasilnya 2 per 5 dari sini dulu paham Michael oke kalau sudah paham ini 2 per 5 maka 2 per 5 ini sisanya itu diberikan ke tetangganya 3 per 4 3 per 4 dari 2 per 5 ini diberikan ke tetangganya maka cara penghitungannya 3 per 4 dikali dengan 2 per 5 karena disini 2 dan 4 itu bisa kita simplify bisa kita sederhanakan dibagi berapa dibagi 2 2 dibagi 2 adalah 1 4 dibagi 2 adalah 2 dari sini paham? oke kalau sudah paham tinggal kita kalikan 3 dikali dengan hasilnya 1 dan ini 2 dikali dengan 5 maka hasilnya adalah 3 per 10 gitu disimplify dulu baru dikalikan simplify-nya boleh atas bawah ya ini misalkan 2 per 5 ini 2 sama 5 boleh gak dibagi sayangnya gak bisa karena kalau misalkan dibagi 2 atas dibagi 2 bisa tapi yang 5 dibagi 2 nanti hasilnya koma jadi cari yang hasilnya tidak koma 2 dengan 4 bisa oke next for the B we can subtract 1 with 3 and 5 3 and 5 is for her children and 3 and 10 3 and 10 is for her network jadi kita samakan penyebutnya dulu karena disini 5 disini 10 maka 1 disini akan berubah dengan yang paling besar yaitu 10 per 10 oke time is running up it is 10 minutes again kemudian kita ubah menjadi 10 seperti yang pengubahan pecahan kemarin 5 sama 10 jadinya 10 maka kita cari disini 10 dibagi 10 1 1 dikali 10 10 10 dibagi 5 hasilnya 2 2 dikali 3 hasilnya 6 10 dibagi 10 1 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 berarti nanti penghitungannya 10 dikurangi 6 terus kemudian dikurangi 3 10 dikurangi 6 adalah 4 4 dikurangi 3 adalah 1 sehingga hasilnya 1 10 she had 1 10 of the pie left this is the answer for number 4 A and B with 2 methods with the diagram methods and the fraction methods an equation about this aren't you supposed to pronounce it method not method methods how how to pronounce um I think you 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 just said method I think they're not how let me check method it is method in the dictionary it is uh pronounce method 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 you need to get in Terima kasih. 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 This is about five minutes. Okay, this is done for lesson two. If you have done two lesson two in the text books, you can move to the workbook. But I don't think it is will be enough time. Maybe we can do for one and two number. The time is only five minutes. I have four minutes again. I have four minutes again. No, I meant the time is until when I mean. 8.55. 8.55. 8.50, mister, not 8.55. Okay. Okay, 50. 8.55. Yes. 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 Okay. I'm sorry, I'm sorry. So, you have to do it. So, for a second time. Kita kerjakan saja, ini 1 dengan 3, dan 5 dengan 8. So it will come. 1 times 5 will be 5, and then 3 times 8 will be 24. This is the answer for A. So it is more faster, it is 2 and 7, and then 9 and 11. How much for this, Justin, for number 2 B? Oh, so the down is 77. 77, not down, it is denominator. It's called denominator. Denominator. And then the top is 14. Not 14, it is 2 times 9. It is become 18. Okay, this is the answer. The top one is called numerator. Numerator. This is the answer for number 2. We will move number 3. Maybe we can move to number 3. Just one, just one. Number 3 A. What is there's enough time to do 4 A? Yeah, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Maybe. This is 2 and 5, and then 7 and 8. 10. Keanu, will you help me? What the answer for this? Number 3. Yes, number 3 A. You can look at your screen. It is more faster. 2 times 7 will be? 14. 14. And then 5 times 10? 50. 50. It just can be simplified. Wait, let me write it first. I divide by 2. It will become 7 and 25. Like this. Okay. We finish for this day. Wait, I need to write it down first. Okay. Just write it down. Let's pray to close for this lesson. Let's pray. Kemulian, Mbak Isang Bapak, Sang Putra, Sang Putra, Sang Putra, Sekarang Naksa, Lalu, Selas, Pada, Yang, Segala, Abad. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dalam belajaran matematika pada hari ini. Berikan ingatan kepada kami, agar kami dapat memahami dan mengerti materi hari ini dengan lebih baik. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru, dan berkati teman sahabat kami semua. Bahkan kami tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam keadaan berkat. Doa ini kami naikkan dengan perantaran Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemulian, Mbak Isang Bapak, Sang Putra, Sang Putra, Sekarang Naksa, Lalu, Selas, Panjang, Segala, Abad. Amin. Terima kasih telah menonton!